Penobatan atau Jumenengan KG PAA Suryodilogo menjadi paku alam ke-10 telah dilaksanakan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan rekan Gard Antakona langsung dari Yogyakarta. Gard, seperti apa prosesi pengangkatan di sana? Ya Rizka, acara Jumenengan paku alam ke-10 berlangsung dengan hikmat dan juga lancar. Yang dimana sudah dilantiknya KBPH menjadi KG PAA Suryodilogo menjadi paku alam ke-10. Dan acara ini memang didatangkan menghadiri seribu undangan dari seluruh rabat kerajaan yang ada di Indonesia. Dan juga dihadiri oleh beberapa tamu undangan kenegaraan, diantara adalah Menteri dan juga mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bu Megawati Soekarno Putri pun datang ke tempat ini. Dan memang acara ini berlangsung sangat hikmat. Mulai sejak pukul 8.30 pagi tadi dan selesai pada pukul 10 pagi tadi dengan penutupan berupa tarian sakral, ini tarian bedoyo yang sudah ada sejak abad ke-18. Dan di samping saya sudah ada nasumber kami yang merupakan tamu undangan yang datang jauh-jauh dari daerah Papua. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, datang dari mana ini Ibu? Saya dari, kalau kerajaan saya, kerajaan Sekar, Kecamatan Kokas, Kabupaten Pak Pak. Kami dinobatkan dari Kokoda, sehingga kami dijuluki Ratu Kokoda, Papua Barat. Kenapa menghadiri acara ini Ibu? Ya, karena persaudaraan. Jadi para Raja Sultan terdahulu juga begitu mengajarkan kami persatuan dan kesatuan, sehingga kami merasa terpanggil untuk hadir di sini, menyaksikan. Dan kami ucapkan selamat atas acara pelantikan tadi kepada Yang Mulia Paku Alaman. Dan ini juga ada nggak sih sedikit harapan tentang adanya pelantikan ini? Jadi harapan saya luar biasa sangat besar, supaya ke depan adat kami, budaya kami ini jangan dihilangkan, karena kami di Papua juga masih berbudaya, bahwa ada kerajaan di Papua bukan hanya kepala suku saja, tapi kerajaan itu sudah dari zaman berapa abad yang lalu sudah ada di Papua. Dan juga memang ditujukan kepada Paku Alam ke-10 ini, kira-kira apa yang akan dilakukan baiknya? Yang saya harapkan dari Paku Alaman ini, supaya acara adat ini betul-betul adat yang ditampilkan, adat kita bila digabungkan dengan pemerintahan, adat itu yang lebih di atas. Adat adalah segala-galanya. Dan pepatah kami mengatakan tamu adalah seorang raja. Jadi bila ada yang datang, walaupun tanpa undangan itu harus dihormati juga. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, pemirsa, demikian wawancara kami dengan Ratu dari Papua, ya ini Ratu Kakokoda. Dan juga acara ini memang berlangsung secara hikmat dan juga lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Yogyakarta kembali ke studio. Ya baik, terima kasih. Gard Antakona melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. selamat menikmati